Jika kita mendownload peta citra ini, cari yang ukurannya besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir dan mampir di channel youtube kontrol net Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pada video sebelumnya Di sini kita akan mendownload citra setelit Menggunakan USGS Baik, di sini langsung saja kita klik itu Oke, kita klik Earth Explorer USGS Baik, pastikan sudah ada tanda itu ya Menandakan kita itu sudah login Kemudian di sini kita ganti selectnya menjadi address Atau flash, kemudian di sini ada tiga Ada news map, add coordinate, dan clear coordinate Add coordinate, kita lihat pada add coordinate Add new coordinate ini bisa kita pakai untuk kita menandakan lokasi yang kita inginkan Tentunya kita harus memiliki koordinat Kemudian kita juga susun Kita atur shot dan isnya Kemudian pada yang news map Kita klik Tempilan news map itu seperti ini News map ini akan otomatis merekam di layar kita Sehingga menjadi kotak seperti ini Kemudian kita klik clear coordinate Untuk menghilangkan seluruh koordinat yang sudah kita buat Jadi itulah kegunaan dari clear coordinate Baik, sekarang kita akan langsung menuju ke objek ataupun lokasi Yang akan kita cari ya Yang kemudian kita download citranya Citra dari lokasi tersebut Di sini kita akan langsung fokus di daerah Sumatera Barat Oke, kita zoom Kita zoom lagi ya Lalu di sini kita akan fokus Kepada kabupaten Solok Khususnya itu Danau Kembar Oke Kemudian kita klik news map Kita perkecil ya Kemudian kita atur lagi kotaknya Agar nantinya fokus kepada kotak yang ini saja Jika nantinya kita klik pada setelit yang akan kita gunakan Oke, kita susun seperti itu ya Jadi kotak berfungsi sebagai penanda Lalu pada bagian ini Kita dapat mengatur tanggal Sesuai dengan citra yang kita inginkan Yang kemudian dapat kita download Baik, di sini kita coba Untuk men-setting tahun 2021 Baik, seperti inilah cara kita untuk mengatur Tanggal perekamannya Karena kita ingin mendownload citra tahun 2020 Jadi di sini kita setel waktunya Kita atur waktunya Dan tahunnya itu tahun 2020 Tujuan kita Mengapa kita mengambil tahun 2020 Yaitu kita nantinya akan membuat Peta tutupan lahan Dari tahun 2020 Dan tahun 2015 Jadi ada rentan waktu 5 tahun Oke, data set Di sini Kita klik lenset ya Kemudian kita klik lenset collection 1 Lalu di sini kita pilih yang lenset 8 oli Klik result Kita tunggu hasilnya Inilah dia tampilannya ya Di sini kita coba Klik yang ini Karena kita lihat Di sini cukup terang ya Ternyata pada kotak yang warna merah itu Kita lihat Banyak sekali awan Banyak sekali awan Jadi di sini kita ubah Kita coba lihat yang ini Kita lihat Nampaknya tidak begitu banyak awan Kemudian Dan di sini Coba kita zoom ya Kita zoom Di sini kita bisa melihat Pada citra ini Tidak begitu banyak awan ya Jadi langsung kita download saja Jika kita mendownload Pada citra ini Cari yang ukurannya besar Oke Di sini Langsung saja ya Kita download Oke Karena waktunya itu cukup lama ya 5 menitan 5 menitan Jadi kita percepat Inilah hasilnya Kemudian kita klik kanan ya Extract Lalu di sini kita akan melihat Hasilnya itu seperti apa Nah inilah hasilnya Oke Lalu kita akan coba lihat Di artis Bagaimana itu tampilannya Oke kita buka artis ya Kemudian di sini Kita klik Add data Lalu klik Di sini ya Karena kita hanya Ingin memastikan Bagaimana tampilan Hasil citra itu Di artis Jadi di sini kita klik 1 Sampai 8 Kemudian yang B10 sama B11nya Tidak usah Kita Add di artis Oke Hasilnya itu Seperti ini ya Teman-teman ya Inilah hasil kita Melakukan Download citra Satelit Menggunakan Lenset Melalui USGS Baik itu saja Video kita pada Hari ini ya Terima kasih Kepada teman-teman Yang menyimparkan Hadir dan mampir Insya Allah Nantinya Selanjutnya Kita akan membuat Tutorial Analisis tutupan lahan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menai Selamat menai Selamat menai ! Tunggu Terima kasih.